JURANA PIRU PAUYA Kakak, kakak ngapain kok pake baju nikahan kaya gini? Ya iyalah, gua buktiin kalau gua mau nikah. Kakak gak bisa dong. Kenapa gak bisa? Kakak aku udah siapin semua proses untuk langkahan kakak, kak. Gue gak peduli. Oh boleh ngelangkain gue pake nikah, titik. Oke, sekarang ini kenapa ribut. Kamu siapa namanya? Aku April. April kamu? Feby mas. Feby, kalian bukan kakak beradik. Oh ribut gue. Kenapa ributan? Ya gak bisa lah mas kalau saya mau dilangkain nikahnya. Kamu kakaknya berarti? Iya dong. Kamu mau nikah ngelangkain kakak kamu, kamu belum nikah? Gak bisa lah kayak gitu. Mas Uya, saya sudah punya calon untuk suami saya. Nah sedangkan kakak saya ini dia baru aja putus. Dia mau nikah sama siapa mas? Sedangkan saya memang sudah ada proses semuanya sampe saya udah datang kayak gini. Ini mat gue deh, dikira awal gue gak laku. Abis putus gue gak tau gak dapet cowok. Can suami ada buat can suami gue. Yaudah kenapa gak nikah dulu kan? Lo juga nunggu. Kenapa gak nunggu sebentar kalau emang dia mau nikah? Tau gimana sih kok. Tungguin aja dulu kakaknya dulu. Ya kalau udah ada calonnya matuh. Kenapa? Ya udah ada kan kakaknya udah ada. Udah ada. Kakak ini mau nikah sama siapa kak? Ada. Satu lagi ya lo harus tau nih. Hah? Kenapa dia? Ini apa? Janur-janur lo taruh di bawah hasil tidur gue. Buat apa ha? Lo udah main santai sekarang. Lo bikin gue sial. Ha? Kake dong otak lo udah melangkain kue juga. Kakak ini tuh justru untuk nolak bala biar kakak tuh gak jauh dari jodoh. Kakak ini tuh harusnya kakak gigit tiga kali. Tapi kenapa kakak gak gigit? Iyi, buat apa ya. Gitit tiga kali dong saya. Iyavantai calonnya biar kakak. Sari gua gak ngerti ya? Nampakan makanya. Sari gua gak ngerti nih April. Gimana Ceri gimana. G equations ini menurut lo...? Katanya diurasa, man saya juga gak percaya. Dia bilang kalau apa? Katanya kalo gigit tiga kali, dia tuh Republicans. Soalnya kalau ngelangkain saya jadi sial dong. Oke, oke kan ada kepercayaan orang kalo misalnya kakak dilangkain aneh nikah duluan dia bisa berat jodoh. Berat jodoh. Tapi kalo kamu ngegigit janur tiga kali, Ditolak balanya. Ditolak balanya. Mitos gak sih? Tau. Memang sudah ritualnya seperti itu mas. Ini udah digigit lu sama kamu? Enggak lah ngapain orang gak percaya. Sama kita gigit-gigit. Hei hei. Enggak percaya. Enggak percaya. Udah jangan nak. Gak percaya. Saya juga gak percaya sih begitu gitu. Orang jodohnya ditentukan bukan sama janur gigit. Yaudah itu gue mau nikah duluan. Lo gak bisa ngelanggain gue. Gue udah pilih calon. Calon siapa kak? Sedangkan aku aja deh kakak. Aku gak tau siapa calon kakak. Yaudah sih gue gak tau calon gue siapa. Tuh. Tuh iya. Tuh calon gue. Kakak. Ayo sini 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 sini. Dia bilang itu yang cowok. Om-om begitu. Kakak serius mau nikah sama om-om itu? Kakak lupa. Mau juga om-om itu. Kakak. Kakak lupa dia yang udah bikin rumah tangga. Papa sama mama tuh sampe hampir bercerai kak. Masuknya gimana? Masuknya gimana? Jadi cowok itu om-om itu? Om-om itu. Beberapa tahun lalu pernah godain mama saya mas. Masuknya lu. Terus kak. Ini masa keluarga kali. Udah lama juga. Terus kenapa emangnya? Kenapain gak adu-adu? Kakak mikir dong gak sama om-om kayak gitu juga. Ya lu juga mikir kenapa mau langkahin gue. Karena aku udah nemuin cinta sejati aku. Wah ini langsung. Aduh. Aduh. Gila. Gila. Aku juga. Aku udah dadaan kayak gini kak. Eh dadaan gue juga lebih bagus sebenernya dadaan lo. Udah siap nikah gue lah. Kakak siap nikah. Dengan orang seperti itu. Emang kenapa? Yang mau ngancurin keluarga kita kak. Lagipun lagi lu tuh cantik sayang. Masa lu mau nikah sama om-om gitu? Gak pake juga kali kak. Ya mendingan sama om-om yang kayak gue lah masih. Ya udah. Kalau lu mau bangun. Mas Uya mah bisa aja ngeliat yang bening. Sebel udah. Ayo cemburu. Ya udah ya udah. Mas Uya. Aku disini. Aku dandan seperti ini untuk kakak aku. Iya. Aku udah siapin semuanya semuanya untuk kakak. Ini sedih banget sih manja. Iya terus. Menye-menye. Aku udah siapin semuanya. Ayo kakak ikut. Kita ikut kenal nih. Apalagi sih? Apalagi sih? Aduh. Ini adik kakak. Ibu. Aduh. Kakaknya nih cantik. Benar gak ada yang mau ya gue juga mau nih. Lo mau gak? Enggak. Kak April. Enggak bisa. Aku sebagai adik angkat kakak. Hah? Aku sayang sama Kak April. Oh nyedir gue. Kan gue yang kakak diri lo. Kakak aku mohon kak. Terstuin aku. Aku mau menikah sama Matthew kak. Aku cinta sama dia. Eh bangun deh gue. Bangun bangun bangun. Eh lo kok gak sih? Alay banget kayak gini. Boleh liatin semua orang mau menikah gue. Pakai tumpengan. Bunga-bunga gitu. Aduh ya ampun. Emang ini apa sih? Bunga-bunga ini syarat apa? Maksudnya apa sih? Buat apa? Enggak jelas deh gue gak ngerti apa nih. Ini persyaratan untuk melangkahkan kakak. Oh kalau ngelangkain kakak kalau adiknya mau nikah duluan. Emang gitu Mi ya? Tahu saya bos. Ngelangkain itu artinya makro. Makro itu sesuatu yang memang agak sedikit dilarang. Tapi kalau dikerjain tidak masalah. Kalau misalnya kakaknya keberatan dilangkain bareng aja nikahnya. Kalau udah ketemu jodoh. Cuma memang di dalam budaya kita kan ada uang pelangkah. Ada uang pelangkah. Dalam pelaksanaan haji juga begitu bos. Ada haji kiron, ada tamato, ada ifrod. Nah kalau tamato sama kiron ini ada uang pelangkah. Kenapa? Karena dulu yang kecil kebelakangin yang gede. Tapi kalau hajinya ifrod tidak ada dam itu namanya. Gak ada damnya. Kalau menurut saya Neng. Kalau gak mau dilangkain bareng aja kalau udah ketemu jodoh. Nah. Masalahnya dia udah ketemu tapi sama. Om-om yang pernah goreng ibunya. Ibu mereka. Ya kalau Umi boleh saran ya jangan itu ngapa nah. Iya mas ya ada saya Neng ya. Saya mau. Nah kenapa sih? Emangnya kenapa masalah ya? Ya gak masalah sih Sylvie aja mau sama saya. Kenapa sih lu gak mau dilangkain? Takut ini. Enggak mikir aja dia ya mas. Dia baru pacarannya tiga bulan. Langsung mau nikah. Iya. Oke. Oke. Sembur jagung kali itu. Oke oke. Barusan tim kreatif kita udah mencari artikel tentang yang namanya. Duduk dulu duduk Neng. Soal ngelangkain kakak nikah ya. Kita lihat artikel ini coba. Duduk dulu. Sini duduk sayang. Kamu duduk kamu duduk kamu duduk. Mitos. Menikah ngelangkai kakak bisa bikin jauh dari jodoh. Benarkah? Kak benar. Benarkah? Mitosnya menikah lebih dulu dari kakak bisa jadi melapetaka. Kenapa ya? Next. Ya tapi ya itu kepercayaan nih ya. Iya. Kalau Ubi percaya gak? Kalau saya dibilang gak percaya mak. Masalahnya gini loh bos. Yang namanya jodoh itu kan memang Allah yang ngatur kan. Bukan adiknya ibaratnya nginiin ngedulung-ngeluduluin gitu lah. Emang jodohnya duluan adiknya mau diapain. Tapi kalau misalnya ada mitos kalau dilangkai itu jauh jodoh. Enggak juga deng. Saya juga punya saudara abis adiknya gak lama. Iya iya iya. Bener. Kakaknya. Umi maaf ya Mas Uya agak gak fokus tadi dengerin Umi. Lebih makanan. Jadi. Umi ngomong tuh Mas Uya gini. Oh gitu ya. Enggak. Enggak. Daripada ayam panggang ini saya lebih ngilir sama steak restoran saya sendiri. Restoran korea biar biar biar. Iya bener. Iya. Bener-bener pernah coba lu restoran saya? Hampir. Minta gratis lu. Minta gratis. Instagram saya lihat. Oke. Nah April. April jadi ibaratnya. Kenapa kamu ibaratnya gak setuju dilangkaiin? Atau kamu gak setuju kalau adik kamu nikah sama yang namanya Matthew Matthew tadi itu? Iya. Pokoknya intinya ya. Dia kan baru tiga bulan. Iya. Abis itu dia juga belum bisa move on dari mantannya sih sebenernya. Ya udah kan urusannya dia bukan kamu. Ya tapi kan dia kayak. Ya aku kan kakaknya dong. Hei. Eh sorry sorry sih. Kenapa apa sayang? Kenapa kakaknya? Jadi kayak mau yang terbaik lah buat dia. Iya. Ngapain tiga bulan pacaran nikah tapi dia juga mikirnya. Ah ini cowok gue miripnya sama Adam. Oh. Oh jadi Matthew itu mirip sama mantannya dia. Iya. Jadi menurut kamu adik kamu nikahin mau nikahin Matthew itu karena dia mukanya mirip sama mantannya. Iya. Wah kalau begitu malah. Ah. Repot. Gak juga. Juga. Atau mau dibuktiin mas. Hah? Mau dibuktiin gak? Buktiin bawa emang dia gak bisa move on. Iya. Atau gak bawa aja deh Matthew kan? Nah bener. Kita undang saja yang namanya. Bawa aja Matthewnya. Matthew. Ayo ayo silahkan silahkan. Ya ampun mas Uya berbulu. Mas Uya. Itu. Sikatnya lebat banget. How are you? I'm good. Oh my god. Oh my god. I love you. Oke jadi ini calon suaminya Peby. Itu calon suami aku mas Uya. I met you ini. Wow. Ini dapet dimana? Semen ya. Umi kenapa Umi? Bentar bentar. Bentar. Ih jangan disini deh. Ntar Umi suka mau. Itu Umi. Tipe-tipe nya Umi nih. Tipe-tipe nya Umi. Aduh. Umi. Aduh. Feby emang cinta sama Matthew ini? Aku cinta banget sama Matthew. Bagus. Bagus. Cinta tiga bulan doang gimana sih maksudnya? Cinta. Kakak yang namanya cinta itu gak mengenal waktu kan? Bener. Iya. Coba ngomong dia kesana ke laki lo. Kalau cinta sama dia coba. Dia lo kayak sirih kan. Ya aku emang cinta sama Matthew. Apa? Masalahnya ada apa sih? Iya bisa ngomong sama Lisa. Ya Allah. Kakak aku dia gak mau dilangkahin. Dan cenderung seperti gak merestui aku nikah sama kamu. Kenapa gak direstui? Kan kita gak udah izin. Justru kita bikin ritualnya supaya. Eh lo tau gak sih kalau dia minta. Oh mukanya mirip sama mantannya deh. Iya. Apa dia pernah cerita? Pernah cerita gak? Kalau? Kalau dia belum bisa move on dari mantannya? Mantannya sudah gak ada saya tahu. Iya yang udah gak ada itu ya. Oh meninggal. Oh deadlock. Oh. Tapi belum liat mukanya Kak. Ya kanya enggak apa? Buat apa sih harus liat mukanya? Kak udah liat mukanya apa belum? Ya buat apa sih harus liat muka mantan lu? Ya udah deh masuknya. Coba deh. Coba deh kasih tau. Boleh gak sih? Kasih tau mukanya. Oh lu liat foto yang lokasi tadi? Oh ya. Oh ya tadi. Oh. Jadi foto yang tadi lokasi itu adalah. Amartu. Foto yang lokasi itu adalah buka mantannya. Mantannya. Itu. Kenapa sih? He? Adam. Eh kenapa sih pegang-pegang. Masang aja maksudnya. Masang-masang aja tapi lama. Udah gitu liat deh sini deh. Liat warnanya kontras banget. Oh iya iya. Tadi kamu memberikan foto nih mantannya Feb. Feb yang udah deadlock ya? Iya. Oke kita liat. Dan yang susah banget move on di tuh si Feb. Oh iya mirip. Oh mirip sih emang. Oh iya mirip. Iya bener mirip-mirip sih coba. Rambutnya masih pendek ini. Rambutnya masih pendek ini. Aduh dari bewok-bewoknya aja udah. Beda, beda. Tapi mirip ya. Iya mirip. Orangnya beda tapi mirip. Rambutnya beda. Rambutnya beda. Oh ini mantan kamu. Kagetan loh. Cuma bewoknya aja yang sama. Orangnya jauh beda sama kamu. Mirip lah. Aku udah move on dari dia. Jadi kamu sebenernya saya nanya ya. Kamu selama ini selalu bilang aku gak boleh. Syukur. Karena biar mirip sama dia. Oh kamu. Enggak. Enggak. Bukan gitu. Karena aku. Aku suka aja sama lu. Kamu yang berjenggot kayak gini. Saya sangat percaya sama kamu. Saya sangat percaya sama kamu. Cuma kenapa sama ini. Setiap kali aku mau cukur jenggot. Kalau bilang jangan saya gak bagus. Gak usah. Sampai udah. Oh dia bilang begitu? Iya gak pernah boleh. Sampai panjang begini. Gak pernah boleh cukur jenggot. Selalu dia bilang. Jangan nanti kamu gak bagus. Iya selantar gak mirip Adam lagi. Gak mirip Adam juga pak. Wah. Wah. Emang itu asli? Asli itu. Apa-apa seksi. Tau banyak malaikat yang bergantungan ya Umi. Iya. Katanya gitu. Emang seksi ya pergi gitu. Seksi. Aku nungguin ah. Eh. Maaf. Mas Uya dia kan mukanya ada agak-agak. Ini gitu. Cocok. Kalau Mas Uya mau ya Allah. Kamu bisa aja sih. Iya. Jadi Matthew setempatnya mau cukur jenggot. Apa dia gak boleh? Dia selalu bilang. Gak usah udah. Kamu bagusan begitu. Gak usah dicukur. Kamu lebih keliatan apa. Artinya bisa jadi dia. Belum bisa melfon. Dia ingin menjadikan kamu seperti mantannya. Adam. Adam 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 Adam. Adam. Saya gak mau berpikir negatif. Tapi sekarang saya tanya sama kamu. Boleh gak kalau aku cukur jenggot aku? Nah cukur. Cukur fix banget. Coba aja cukur. Udah membuktikan bahwa dia. Jangan-jangan gak cinta sama kamu bener. Cuman karena dia seperti mantannya aja. Yang udah meninggal. Mas bukan. Bukan karena Matthew ini. Lebih mirip sama Adam ya. Tapi. Memang looknya. Dia tuh lebih pantas dengan berjenggot. Sekarang saya tanya. Kalau Matthew gak berjenggot. Lo tetep pengen nikahin dia gak? Jangan-jangan. Lo berhalusinasi. Menikahi bayang-bayang mantan lo. Ya. 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 Cukur dong. Cukur. Cukur. Kau gilin orang makeup kita tuh. Oh iya. Terus jangan mas. Apa? Jangan. Enggak. Lo kenapa? Kamu kenapa? Aku gak pas salah kok dicukur. Kamu lebih bagus kayak gini sayang. Jangan dicukur. Kamu belum pernah liat aku tanpa berewokan. Kamu belum pernah liat aku. Ganteng lah kalau kayak gima. Aku takut. Takutnya kamu tuh masih hidup di masa lalu. Kamu belum move on nih sampai sekarang. Bener kayak gitu. Kamu diganteng dengan jenggot kamu. Oke. Tapi saya mau buktikan ke kamu. Saya mau lihat. Eh eh bertele-tele beto. Kalian berdua. Mas tolonglah. Cukur aja coba. Cukur? Oke. Putiin aja. Oke. Coba tadi Kang Cukur yang tadi saya minta. Kang Cukur. Iya mau gak dicukur? Ada orang makeup kita. Boleh. 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 Untuk makeup kita ada yang bisa cukur gak? Ada ayah. Bisa tuh. Oh dianya mau boleh katanya dicukur. Tapi ini asli gak bener. Asli keasliannya tuh. Oke oke. Matthew sehari-harinya kerjanya apa? Bidang di bidang apa? Interior. Interior. Terus interior apa nih? Interior design. Kayak apa aja tuh? Eh boleh dong aku punya rumah baru. Horden wallpaper. Saya lagi renovasi apartemen. Boleh gak? Endorse, endorse, endorse. Boleh banget. Pengusaha nih. Horden wallpaper. Orang kaya ini main indoors aja deh. Orang kaya kok endorse. Bayang. Kan untuk apartemen kita tinggal nanti saya. Ada yang bisa. Lo gak masalah kalo. Horden. Eh Horden apa? Horden apa? Horden. Wallpaper. Wallpaper apa? Jenggot. Jambang. Jambang jenggot. Ada ada. Ada ada. Coba. Nah lo berminat bersedia gak? Ya oke gak masalah. Gak masalah ini sayang nih jenggot udah. Iya. Untuk memanjangkan jenggot sebanyak ini tuh. Butuh berapa lama emang? Empat sampai enam bulan. Empat sampai enam bulan. Dan selama ini Feby ngelarang kamu cukur jenggot. Gak boleh. Coba Feby. Gimana kalau dia cukur jenggotnya? Mas tapi Matthew itu lebih ganteng dengan jenggotnya mas. Ya jangan-jangan emang lo bener keduduan kakak lo. Karena lo ngeliat Matthew itu karena mirip mantan lo udah meninggal karena jenggotan. Aku gak ngeliat mantan aku yang udah meninggal intinya. Oke kita buktikan aja. Iya. Kalau sekarang Matthew kita cukur gong jetnya. Jenggot. Eh gong jetnya. Jenggot. Ya. Bapak kalau tetap cinta. Yuk. Ayo. Cukur. Ayo. Ayo. Sini sini sini. Ayo. Cukur. 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 Kok. Ternan neng. Ada ini. Apa? Mungkin. Cukur. Afront. Afront. Oh. Celemek. Celemek. Celemek buat masak. Sini aku yang pasangin. Oke. Pak. Oh. Pasal lo. Kasian. Tengok lo baru batal nikah. Asli. Asli bener. Eh. Kamu gak usah sama dia. Dia sama aku aja. Hei! Kamu lihat aku, Nek. Biar kamu lihat. Ya Allah, kalau kayak gini mah anak gua mancur. Mas, jangan, Mas, jangan. Jangan, jangan. Aku gak mau. Sayang, aku gak mau. Jangan, jangan. Jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan. Eh, kok abur. Waduh. Eh, coba, coba, coba kesini, coba kesini. Ya, dia nangis. Waduh. Tapi lo gak keberatan, emang dicukur gini. Gak masalah. Ini habisin aja? Ya, semaksimalnya. Semaksimalnya aja. Aduh, ini. Aduh, 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 aduh. Pertanyaannya, pemirsa. Apakah setelah Matthew mencukur jonggetnya. Jenggotnya. Baby akan tetap sayang, akan tetap menikah dengan Matthew atau tidak. Ini bisa membuktikan dia udah move on. Atau jangan-jangan menjadikan Matthew ini hanya sebagai bayang-bayang kekasihnya yang lama yang udah dead wish. Waduh. Ya kan? Ya udah, kalau gitu pemirsa. Kasih komentar kalian di Instagram kita di aturumaui. Atau boleh follow dan komentar di Instagram saya di king underscore kuya kuya. Tetapi rumah kuya. Terima kasih telah menonton!